Oke, balik lagi sama gue Arino Groho Sekarang gue mau ngelanjutin vlog sebelumnya Pada vlog kali ini gue mau ceritain pengalaman gue saat pemerintah istri melahirkan di rumah sakit Nah, ini seru nih Jadi, ya Alhamdulillah waktu itu jalanannya lancar Sampai ke rumah sakit juga cepet Waktu itu gue inget banget masuk ke kamar persalinan itu jam 7 malam Nah, sekedar tips Lo juga mesti tahu gitu ya Pada saat istri lo mau melahirkan Istri lo tuh mesti masuk lewat area mana di rumah sakit itu Kalau di rumah sakit tempat istri gue melahirkan tuh Kebagi jadi dua gedung tuh gedung rumah sakitnya Ada yang untuk rawat jalan Dan juga untuk yang rawat inap plus IGD Nah, jadi kalau di rumah sakit tempat istri gue melahirkan Dia itu saat orang mau melahirkan Ya masuknya lewat jalur yang IGD Jadi lo mesti tahu Jadi biar nanti gak perlu cari-cari parkir lagi Itu bakal makan waktu lagi gitu kan Nah, singkat cerita Pas istri gue udah masuk kamar persalinan Itu ternyata dia udah bukaan dua Nah, lo juga mesti tahu tuh Apaan bukaan satu, bukaan dua, bukaan tiga Dan apa namanya Mungkin tiap perempuan saat mau melahirkan itu kondisinya akan berbeda-beda Ada yang berdasarkan cerita orang-orang nih ya Ada yang masuk ruang persalinan tiba-tiba udah bukaan tiga Ada yang baru bukaan satu gitu Atau bahkan ada yang kok ternyata masih kontraksi palsu pulang lagi gitu Nah, intinya sih Kalau bahasa awam gue Semakin tinggi level bukaannya Bukaan satu, bukaan dua, bukaan tiga gitu Dan seterusnya Sampai bukaan yang sempurna yaitu bukaan sepuluh Intinya Jalan lahir si bayi itu makin kebuka Bukaan satu Lihat saya segini Bukaan kedua makin gede Bukaan ketiga makin gede Dan seterusnya sampai bukaan terakhir yaitu bukaan sepuluh Tapi Untuk masalah Bukaan satu, dua, tiga itu Ada baiknya lo tanyain juga tuh sama dokter Dok, bukaan satu, dua, tiga itu apaan sih Dan satuannya apa sih gitu Satuannya mungkin kebukaannya satu sentimeter Atau satu jari atau apa Ya lo mesti tanya sama dokter lo ya Biar dapet penjelasan yang profesional Gitu Nah Terus Balik lagi ke cerita istri gue Saat dia Udah bukaan dua Dia ngerasa kontraksi lagi Abis itu gak terasa apa-apa Nunggu sampai beberapa jam Sekitar satu setengah Atau dua jam Atau tiga jam gitu ya Gue Agak lupa Dia itu Baru lanjut ke bukaan tiga Nah nambah lagi tuh bukaannya Abis itu nunggu lagi Beberapa lama lagi Sampai akhirnya ketubannya pecah Nah Proses ketuban pecah itu Yang istri gue cerita ke gue Waktu itu adalah Dia gak terasa apapun Tiba-tiba si air ketuban itu Pecah Udah keluar gitu Keluar aja di Di tempat tidur Ruang bersalinnya dia Nah Terus ada juga Kalau berdasarkan dari cerita-cerita orang Yang memelahirkan Ada juga tuh Air ketuban yang keluar Saat lagi beraktifitas gitu Misalkan lagi di kantor Lagi di rumah Nah Tips Kalau Lo ngalamin air ketuban Udah pecah Dimanapun lo berada gitu ya Walaupun lo gak ngerasain Apa namanya Trend kontraksi yang internal file Yang makin cepat Yang udah gue ceritain di vlog sebelumnya Itu sebaiknya Lo langsung deh Buru-buru ke rumah sakit Mas Dio Jangan berisik Jangan sampai deh Pokoknya melahirkannya Di kantor atau di jalan Jangan sampai Pokoknya kalau Udah air ketuban pecah Udah lo buru-buru Ke rumah sakit gitu Nah Terus Setelah air ketuban Istri gue pecah Keluar gitu Air ketubannya Masih tuh Apa namanya Istri gue masih bisa Ngewar mandi Bersih-bersih dulu Sampai dia akhirnya Balik lagi ke Tempat tidur Dia mau melahirkan Di ruang bersalin itu gitu Dan gak lama Naik tuh Ke bukaan 4 Dari bukaan ketiga Naik ke bukaan 4 Nah Setelah bukaan keempat Menuju bukaan 5 Itu cepat Itu gak selama Dari bukaan 2 Ke bukaan 3 nya Ke bukaan 3 Keempat nya juga Gak Gak Apa Makin cepat Makin maju Terus dari bukaan 4 Ke bukaan 5 Itu juga makin maju Makin cepat Bukaan 5 Ke bukaan 6 Itu juga makin cepat Dan Kontraksinya tuh Juga makin berasa Sakit gitu Yang tadinya Sakitnya Ekspresi wajah istri gue Itu biasa aja Lama-lama Sampai ekspresinya Yang Gue ngeliatnya juga Agak Nerves gitu Tapi inget Tenang Adalah Kunci utama Tugas Suami Waktu itu ya Yang gue Yang gue tanamkan Diri gue sebagai suami Adalah Mensupport istri gue Disitu Menenangin dia Doain dia Dan Pastikan Dia itu Sadar Kalau Kita sebagai suami Itu nemenin dia Gitu Nah tips lagi Selama proses Nunggu pembukaan Yang lama tadi Istri lo potong kuku deh Beneran Dan lo juga sebagai suami Mendingan potong kukunya Sama-sama potong kuku Karena apa Kalau gue sih Waktu itu memberikan Semangat istri gue Salah satunya itu Dengan gue pegang tangannya dia Biar dia tuh Tetap ngerasa Keberadaan gue tuh Di sebelahnya dia gitu Itu Saat kontraksinya Berasa makin sakit Istri gue tuh Juga makin Ngecengkram tangan gue Sakit banget Dan gue Nggak pernah Apa ya Nyangka Seorang perempuan Tuh bisa Punya power Mencengkram tangan Tuh bener-bener Keras banget Bener-bener Keras banget Bahkan Setelah lahir Anak gue Waktu itu Gue tuh baru berasa Kok tangan gue Perih-perih apaan Ternyata nih Tangan kanan gue Ini udah beset-beset Itu bekas cengkraman kuku Istri gue Bayangin Kalau misalnya Dia nggak potong kuku Itu kayak apa Mungkin akan nancep Di tangan gue Asli Jadi Makin gede bukaannya Makin keras Terasa pantraksinya Makin sakit Dan istri gue tuh Waktu itu Makin keliatan kayak Nggak apa ya Dia sadar Cuman ekspresinya tuh Bener-bener Sadar Nggak sadar Dan gue juga Ngeliatnya Wow Ini luar biasa banget Di perjuangan Pas sakit banget Nah makanya Harus disemangatin terus Harus bener-bener Digampingin terus Sampai dengan Bukaannya sempurna Nah Dari bukaan empat Lima Enam Tujuh Itu makin cepet Dan Dibukaan ketujuh Itulah Perjuangan yang sebenernya Yang di alam istri gue Baru Dimulai Kontraksinya makin hebat Anaknya juga Makin rasa Mau lahir Disitu Peranan suami Sangat amat penting Untuk Men-support si istri Pegang tangannya Dan lu juga Bantu dia Untuk tetap semangat Dan fokus Nahan si Bayi Sampai bener-bener Bukaannya Sempurna Nah Untuk bukaan ketujuh Sampai dengan bukaan yang sempurna Itu bukaan ke sepuluh Gue lanjutin Di vlog berikutnya ya Oke Makasih udah nonton Bye Terima kasih.